Keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau Kagama Provinsi Bengkulu membagikan tomat gratis untuk masyarakat. Kegiatan yang diadakan kamis pagi di depan Sports Center Pantai Panjang ini dihadiri Gubernur Rohidin Mersyah yang juga Ketua Umum Kagama Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Kagama dalam perbagai situasi dan kondisi masyarakat. Bagian dari program Kagama Berbagi sekaligus membantu petani tomat di Kepahia. Karena kondisi saat ini harga tomat sedang anjlok dan banyak petani yang enggan memanen tanamannya. Untuk itu disampaikan Gubernur Rohidin Mersyah, Kagama hadir membantu petani tomat dengan membeli hasil panennya sebanyak 3 ton dan dibagikan secara gratis untuk masyarakat. Petani ini dipanen dari kebun masyarakat di Kepahia. Yang pada saat ini harganya anjlok, maka petani sebagian malah enggan untuk memanennya karena harganya jatuh sekali sampai 1.000 rupiah bergerak. Kagama turun bersama masyarakat panen dan membeli hasil kebun rakyat. Dan dibagikan kepada masyarakat secara gratis untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gajah Mada selalu hadir dalam suasana rukun, buyuh, dan penuh kemanfaatan. Kalau bahasa Jawanya, migunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibeli oleh kawan-kawan dari Kagama, langsung ke petani di Kepahia 3 ton. Karena mengapa? Karena kondisi keman sekarang harga murah. Sehingga kita, kawan-kawan, berinisiatif, bersepakat. Kita akan membantu masyarakat. Walaupun harganya lagi murah, masyarakat. Kuluh ini kan masih banyak memenangkauan. Kalau saya ini kan bantu istri. Ikan istri saya lagi kerja. Saya masih siap lagi. Siska Harliada, RBTV, Pelaporkan.